Kasus penipuan Biro Perjalanan Haji dan Umroh kembali terjadi. Kali ini praktek curang tersebut dilakukan oleh PT Solusi Balat Lumampah atau Travel SBL Kota Bandung. Travel perjalanan yang telah berdiri sejak awal tahun 2016 ini menggunakan sistem money game dengan harga murah tak wajar. Travel juga diketahui tidak memiliki izin untuk perjalanan haji. Untuk sekali perjalanan Umroh dan Haji Plus, Travel SBL mematok tarif 18 hingga 23 juta rupiah. Dari 31 ribu jemaah calon haji dan umroh yang telah mendaftar, 12 ribu diantaranya hingga kini belum diberangkatkan. Kerugian mencapai 300 miliar rupiah. Selain mengamankan dua orang tersangka atas nama Aum Juang Wibowo sebagai pemilik PT SBL dan Eri Ramdhani sebagai staff, petugas juga amankan barang bukti uang sebesar 1,6 miliar rupiah, dokumen, serta 9 unit mobil mewah dan kendaraan roda 2. Setelah dilakukan pendalaman berdasarkan alat bukti yang ada, maka perusahaan SBL tersebut sudah melanggar ketentuan pasal 372 dan 378 KWAP, yaitu penipuan dan penggelapan. Petugas masih melakukan penyidikan terhadap dua orang tersangka. Petugas juga akan terus melakukan pengembangan karena jumlah korban yang belum melapor di prediksi masih banyak. Anggi Putra melaporkan untuk NET.